Nah ini saya lihat teman saya dulu Apa nyanyi saya bikin video dulu Ini teman saya dari Malaysia Dia sekarang bekerja potong-potong buah Nah ini potong-potong ekornya Halo teman-teman selamat datang di vlog saya Kali ini saya berada di perkebunan anggur Anggur sweet sapphire Anggur jenis sweet sapphire Sekarang saya mau memperlihatkan bagaimana caranya Merawat buah anggur ya Agar mempunyai kualitas yang baik Nah ini teman-teman coba lihat Ini proses ini disebut dengan ban trimming Atau potong sebagian dari buah ini Yang dipotong ini di sebelah sini Ini satu ban ini yang dipotong Di sebagian paling bawah Atau bagian ekor ini Nah untuk ban yang besar Ban tandan yang besar ini Dipotongnya setengah teman-teman Nah coba potong ini Nah potongnya setengah seperti ini Tepatnya sih bukan setengah artinya Di bawah Agak di bawah begitu ya Jadi Nah coba lihat sebentar Nah sini coba lihat Nah ini coba potong yang besar Nah ini Nah disini Nah ini Jadi kurang lebih seperti ini Ya potong Ya ini teman-teman Jadi supaya kelihatan bulat seperti ini Nah ini tujuannya Tujuannya agar buah Kualitas buah ini Menjadi lebih baik Dan Kalau misalnya buah ini tidak dipotong Buah ini tidak dipotong Dia akan panjang sekali Panjang seperti ini Nah coba lihat Nah Nah ini Di bawahnya ini akan menjadi sob Teman-teman Ini akan menjadi sob Layu Begitu Jadi Akan mempengaruhi Karena disini layu Busuk Dan akan mempengaruhi Buah yang lain Karena pada saat busuk ini Tentunya akan dicari Serangga Atau dicari lalat Begitu Dan akan pengaruhi buah Beri-beri yang lain Atau buah yang lain Nah buah yang lain pun Akan menjadi busuk Seperti itu Makanya Untuk menghindari hal itu Makanya disini dipotong Itu salah satu Fungsi dari Pemotongan Sebagian dari Buah ini Coba dipotong Nah seperti itu Dan Selain itu Fungsinya juga Pada saat Proses Petik Pada saat proses packing Nah karena ini Bentuknya bulat seperti ini Jadi memudahkan Untuk dimasukkan ke dalam Bunch bag ya Atau dalam plastik Seperti itu Jadi memudahkan Untuk proses pemakingan Nah sekarang ini Mau Dipotong semuanya Dari ujung sana Sampai ujung Sebelah sana Nah akan dipotong semuanya Seperti ini Ini lihat teman-teman Buahnya di bawah Ini dibiarkan Begini saja Dan ini Tidak dibersihkan ya Jadi dibiarkan Di tanah sebagai pupuk Nah ini setelah dipotong Teman-teman Coba lihat Perbedaan yang tadi Yang tadi panjang-panjang Sekarang sudah agak bulat-bulat dia Nah ini Sudah mulai hitam Ya Seperti yang saya jelaskan Di video sebelumnya Sejak saat Saat video ini dibuat Pada saat Saya buat video ini Di bulan Desember Nanti di bulan Maret Baru buahnya ini Akan menjadi hitam semua Dan ini bisa dipanen Di akhir bulan Maret Akhir bulan Maret ya Nah panennya Di akhir bulan Maret Nah lihat ini Sudah dipotong seperti ini Jadi bentuknya Lebih bulat sedikit Gitu Nah ini juga Buah sebelum dipotong Coba potong ini Nah ini sebelum dipotong Sekarang akan dipotong Nah seperti Yang tadi saya jelaskan ya Kalau yang besar Dipotongnya ini Di bawah Artinya hampir setengah Nah ini Coba lihat Ya oke potong Nah kalau yang kecil Ini yang ban yang besar Kalau yang kecil seperti ini Jadi gak boleh seperti itu Pemotongannya Jadi potongannya harus sedikit Sebab Kalau dia potong setengah Nanti buahnya sedikit Jadi potongnya sedikit aja Nah coba ini potong juga Nah bahkan ada yang ban Atau tandan yang tidak boleh dipotong Karena dia terlalu kecil Nah contohnya seperti ini teman-teman Nah seperti ini Terlalu kecil Jadi tidak usah dipotong Nah kalau dipotong Nanti habis dia Begitu Seperti yang saya tadi bilang Supaya Buah ini Nanti dia saat panen Untuk memudahkan masuk Dalam Bunchback ya Jadi harus dipotong-potong Seperti ini Dan supaya tidak Sob ya Supaya tidak layu Ujungnya ini kan Kan tujuannya begitu kan Tahu Apa fungsinya untuk dipotong ini Supaya buahnya cantik Iya Supaya buahnya cantik Dan Kalau tidak dipotong Ini akan sob Di sini Di ekornya ini sob Iya Makanya harus dipotong Nah ini lihat teman-teman Ini sudah mulai Warnanya sudah berubah Menjadi hitam Nanti di bulan Maret Ini semuanya akan Menjadi hitam Semua Akhir bulan Maret Baru Siap untuk dipanen Eh apa-apa terima kasih 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 terima kasih